Halo semuanya, kembali lagi bersama GLSport, tempat yang kalian bisa dapatkan informasi sepak bola yang pastinya terupdate dan teraktual. Dan berikut informasi hari ini. PSG curi satu poin dari kandang Real Madrid. Laga seru terjadian dari Real Madrid melawan PSG malam tadi. Sempat tunggu 2 gol, Real Madrid harus pasrah saat PSG mampu menyamakan kedudukan dan memaksa pertandingan berakhir 2-2. Dua gol Madrid diciptakan oleh Benzema, sedangkan gol penyamakan dudukan PSG diciptakan oleh Kael Mbappé dan Sarabia. Galatasaray dan Klubbrook Bermain Imbang Galatasaray dan Klubbrook justru bermain imbang 1-1 di laga kelima pertandingan grup A Liga Champion. Galatasaray membuka keunggulan pada menit ke-11 melalui gol yang dicetak oleh Adem Buyuk sebelum disamakan oleh Krapin Diata pada masa injury time. Dengan hasil pertandingan di grup A, PSG, dan Real Madrid, pastikan lolos ke babak berikutnya. Lewendowski cetak sejarah Robert Lewendowski menciptakan sejarah dalam kemenangan Bayern München 6-0 atas Krivna Zavda. Dalam laga grup B tersebut, Lewendowski mampu mencetak 4 gol dalam 14 menit. Menurut statistik dari UEFA, kuatrik Lewendowski saat ini tercatat sebagai tercepat dalam sejarah kompetisi ini. Totem Ham melakukan comeback sempurna. Jose Mourinho berhasil membawa kemenangan bagi tim Totem Ham Hotspur melawan Olympiakos pada lanjutan laga Liga Champion. Pada laga tersebut, Totem Ham sempat tertinggal 2 gol sebelum berhasil membalikan kedudukan menjadi 4-2 lewat gol dari Dele Awi, Huyken, dan Sergei Aurier. Berkat kemenangan tersebut, Totem Ham dipastikan lolos menemani Bayern München dari grup B. Manchester City bermain imbang Dari grup C, pasukan dari Pep Guardiola berhasil ditahan imbang oleh tamunya Sartar Doné. Sementara itu, Atalanta berhasil meraih kemenangan perdanaannya di Liga Champion, usai mengalahkan Dinamo Yagrefs dengan skor 2-0. Hasil grup C membuat City kokoh di puncak dan tiga klub lainnya masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Paulo Dybala, cetak gol kemenangan dari sudut sempit. Juventus mampu mengalahkan Atalanta Madrid dengan skor 1-0 di kandangnya sendiri. Gol kemenangan Juventus sendiri cetak oleh Paulo Dybala. Hebatnya lagi, Dybala mencetak gol dari sudut sempit melalui tendangan bebas yang mengagumkan. Bayer Leverkusen, membuka asal lolos babak selanjutnya. Laga lain dari grup D mempertemukan Bayer Leverkusen melawan lokomotif Moskow. Leverkusen yang jadi tamu tim mampu mengalahkan Moskow dengan skor 0-2. Dimana dengan kemenangan itu, Leverkusen mendekatkan poinnya dengan Atletico Madrid. Dan pertandingan terakhir akan sangat menentukan. Keller Navas dapat sambutan di Bernabu. Keller Navas harus kembali ke Stadion Santiago Bernabu dalam laga 1 juta Liga Champion kontra Real Madrid. Di akhir laga, Navas yang tampil gemilang dalam laga tersebut mendapatkan sambutan luar biasa. Para fans Real Madrid memberikan aplaus besar buat mantan keeper legendarisnya tersebut. Jadi, sampai situ dulu ya. Informasi terupdate dari Liga Champion yang dapat kami berikan. Terus pantingin channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate sepak bola. Terima kasih.